Hai tubas Pak tubas cukup ruci bagundi disini ada nabati juga ya geng jadi aku nemu nabati terus Hai Hai assalamualaikum welcome to tradisi channel be better from channel jadi gengs kali ini kita mau review snack snack di India kira-kira sama nggak ya kayak snack di Indonesia rasanya bagaimana dan seperti apa aja jalan-jalan atau snack snack di India langsung kita mau ke warung terdekat jadi ini warungnya emang deket di rumahku ini rumahku sebelum aku pindah dan warungnya itu cuma ada di sini jadi kita jalan jadi emang biasanya itu kita jajan-jajan itu di warung ini kalau masih bisa beli di warung jalan-jajan di warung aja ya sekalian ngelari sikit tonggo-tonggo ini ya ngari sih tonggo cah ini kalau siang tuh emang sepi banget disini tahu kita jajan-jajan di warung sini orang yang biasanya tuh deh gimana itu tutup enggak tahu kenapa kok tutup biasanya jalanan disini tuh ramai banget kalau pagi sama sore orang-orang bertembaran tapi karena ini siang jadi orang-orang masih pada bekerja teman-teman jadi ini jadi ini jajanan-jajanan di India ya geng kalau mau coba yang mana aja ya ini jajanan-jajanan di India ya Hai ini ya aku belum pernah nyoba yang ini ya aku belum pernah nyoba yang ini jajanan-jajanan di India juga yang ini ini dua aja kayaknya enak nggak apa-apa Aduh malah icul ini satu-satu aja lah kita coba semuanya ini satu-satu aja ini satu-satu aja pokoknya coba semuanya ya ini satu-satu aja ini satu-satu aja ini satu-satu aja ini yang yang although satu dua jajanan satu satu Krim-krim cake, 1 each, each 5 rupees only, you have any biscuit? Ya, a lot of, right. Karena oreo udah pernah jadi yang mana ya? This one? Good day. The small one, do you have the small one? 10 rupees. Oh ya, oke. See this? This is what happened. I have in my country. Wait, wait. Nabati. Disini ada Nabati juga ya, geng. Jadi aku nemu Nabati, terus Kopiko juga sama Malkis disini tuh. Oke. Ada Kopiko, gengs. Kopiko. Disini Kopiko, permain Kopiko. Huh? This? No, no, I just want to show. Oh, oke. Uploaded YouTube? Ya. Oke, oke. That is from my country, Kopiko. Ah, oke. From Indonesia. Do you have any candy? Huh? Candy? Candy. Candy. Candy, coklat. Coklat candy? Ah. Ya, ya. Candyman. Hmm. This is from, from India ya? Ya. Oke, kita coba coklat. How much is it? One rupee. One rupee. One rupee. Oh, this is... two rupee. One rupee. Do you have any camera? One rupee. Hmm, no. Or I can like this. One rupee. One rupee. Three. Four. Nine. Six. Eight. 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 ada ini Wow makanan ini jajanan-jajanan India maaf kita coba ini satu persatu ya ini sebenarnya ada beberapa yang udah aku cobain maksudnya sebelum-sebelumnya aku udah pernah makannya misalnya ini ya nih merknya food day kalau di Indonesia gede itu ini ya ada kopi disini biskuit gimana ya satu-satu oke langsung aja kita bukanya yang pertama Oh ya kalau di India itu biasanya ada tanda kayak gini geng ini tuh artinya buat vegetarian jadi kalau di India juga banyak vegetarian tapi kalau di tempat tuh di bisa kakak 6 atau itu tuh lebih banyak non-vegetariannya daripada vegetarian kalau ada teman-teman lain kayak misalnya Gujarat itu hampir semuanya vegetarian jadi disana susah untuk menemukan kayak ayam kayak gitu susah tapi kalau disini gampang banget buat menemukan ayam cuma ya emang harus selected sih Maksudnya kan enggak tahu itu ah yang ngebelih orang Islam atau bukan maksudnya pakai Israel atau enggak jadi lumayan isinya ternyata nggak banyak ya harganya lima rupiah lima rupiah tuh kalau di rupiah sekitar 1000 rupiah jadi segini tuh 1000 rupiah tapi sini juga nggak begitu banyak gengs mau kayak gini gede bungkusnya doang saya rasain ya Bismillahirrahmanirrahim bayang itu ya kayak kentang-kentangan kayak gitu kan kentang-kentangan kentang-kentang bener-bener digambar seharusnya tuh saus tomat makanya ada manis-manisnya pedesnya cuma dikit manis asin pedesnya nggak berdiri kerana lebih kemanis sama asinnya binggu-binggu aku pernah nyamain tapi tapi yang biru oke kita mulai lagi jadi tadi itu ada paket Amazon-Amazon tuh kayak shopee tokopedia kayak gitu disini memang agak mengagetkan tuh kalau disini akan kencang-kentang itu enggak pakai yang selama lewati ya nggak yang belum promisi sepadan nggak bilang sesuatu jadi cuma nonton duk duk-duk jadi kita yang sekarang kaget siapa ya kalau ada suaranya kan itu orang berasa itu ibu-ibu kayak gitu tahu kalau di Indonesia kalau disini tuh nggak ada yang ngomong jadi yang bikin kaget gitu ya eh binggu aku pernah rasain binggu ini tetangga aku tapi ini aku pernah rasainnya yang rasa yang warnanya biru ini yang rasa cream and onion cream dan bawang dan lumayan enak yang biru itu terlalu asing menurutku kalau ini tadi asingnya pas dominan manisnya Oh iya betul-betul kalau disini itu selalu ada harganya gini beneran langsung merasa bawangnya gurih kalau yang ini gurih yang ini tadi kan manisnya beda-beda ini harganya berapa sih 10 rupiah 10 rupiah berarti 2000 rupiah kalau di Indonesia kalau ini 5 rupiah jadi kalau di Indonesia kan cuma beberapa aja gitu ya produk-produk yang di rumah saya tuh ada harganya kalau disini hampir semuanya hampir semuanya pasti ada-ada harganya misalnya ini juga nih diskuit ini tuh nah ini juga ada tulisannya 10 rupiah tuh disini jadi kalau ada harga jadi kita tahu aku pertama kali disini untuk ke apa kayak minimarket kayak gitu ini harganya mana kok di kapannya itu nggak ada tulisannya ternyata di hampir semua kemasan yang ada kalau pengen pengen harganya langsung lihat bungkusnya betul ini lumayan juga karena rasanya gurih jadi makanya ada bukan kece sih kenapa sih krim yang kayak tembidum gudu nina nayan buat ekstern nggak terlalu asing juga kalau yang biru itu menurutku terlalu asing ini lumayan oke kita lanjut aku mau review ini dulu permen ya jadi disini tuh ada kopiku ada kalau permen yang dari Indonesia itu aku menemukannya kopiku sih kalau ada catburi juga coklat kayak gitu ya karena udah pernah ngasih jadi jadi kemarin aku beli ini permen yang ini aku belum pernah yang ini juga belum pernah yang ini aku juga belum pernah semuanya belum pernah berarti ya dia permennya nanti ya tapi yang penasaran sama yang ini itu permen apa sih coba ya atau rupiah atau 200 rupiah 10 rupiah dapet eh 5 rupiah dapet 5 Oh kayak gini kek bulut-bulut kecumis ya jangan dibilang permen karat eh permen karat bukan sih hmm bukan apa ya teksturnya kayak permen karat nah cuman ini permen karat bukan ya hmm bukan kalau permen karat kan misal udah ditunuh lama mungkin manisnya hilang ya terus tinggal lengketnya gitu kan kalau ini masih manis mencoba menerang dengan cepat oke bisa sekarang kita coba nah ini ini suami aku pernah beli ini tapi gak dibagi ke aku ya aku belum pernah sama ada sain oh iya jenisnya juga ada gengs yang kayak gini hmm udah bisa nebak rasanya ya ini lah lumayan lah udah gak miting-miting semua ini harganya 5 rupiah seribu seribuan sepertinya kayak gini lumayan 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 gudu juga bikinnya juga terasa lumayan sejauh ini aku rasain enak-enak semua aku belum soalnya waktu aku awal-awal nyobain snack disini itu tuh nemu yang rasanya tuh gak banget kayak kurang micing gitu loh kalau indonesiannya ngajak micingnya ya tapi kalau disini kayak micingnya kayak kurang dan rasanya aneh gitu tapi sejauh ini yang aku makan tuh kayak ini yang rasanya enak-enak gitu gitu ini itu tuh kan kayaknya kayak ketang-kacang gitu ya ini yang micingnya kurang baru dikerenengnya betul tapi enak sih kacangnya jadi rasanya tuh cuma pedes lumayan pedes ini kalau yang berkula pedes jangan dibeli pedes asin dan burih dari kacangnya tapi micingnya sangat minim kita buka ini 5 rupiah juga kayaknya ya batang kolong coba kita rasakan micingnya kayak panipuri gengs crunchy and spicy green fish oh mungkin green fish itu ya green fish itu yang buat panipuri kali kan rasanya bener-bener kayak kuah panipuri ini oke ini yang agak beda nih salt cream and onion veggie stick ini ada cream and onion juga kayak gini kayak yang kalau tempat kita apa sih itu yang ship 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 masuk pak namanya hmm mayan kayaknya yang rasa cream and onion itu tuh enak cream dan bawang itu rasanya enak di community oh ini 5 rupiah atau 1000 rupiah coba kita rasanya kecil banget kecil banget 1000 rupiah segini 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 jadi kayak atasnya bolu eh kalau di indonesia mungkin Pak Dimas gitu ya kecil 1000 rupiah hmm lumayan enak sama Pak Dimas 11 11 12 saya cuma kalau ini tuh krim yang di dalamnya tuh lumayan banyak kayaknya lebih banyak daripada Pak Dimas oke dari semua yang udah dirasain aduh mana ya enak semua kalau pengen yang micin micinan paling micin mungkin ini ini produk bingo tuh lumayan enak enak dari kemasannya tuh juga keliatan geng plastiknya tuh plastik yang yang kaku gitu yang nggak yang tipis yang tebal bingo lumayan enak produk bingo bingo terus hmm kalau yang kalau lagi pengen micin tapi manis pilih yang ada rasa tomat apapun itu ini juga lumayan kalau yang pengen micin tapi enggak yang kayak krepik-krepik jadi pengen yang ada apa sih yang stick-stick kayak gitu bisa ini kayak ini veggie stick oi yang merasa onion sama cream itu enak terus kacang-kacangan ini ya kalau yang pengen yang nggak berbau kentang tapi pengen yang krepik-krepik kayak gitu ini juga lumayan yang merasa cat patah masalah duri main duri lumayan bisa menemani tetep yang tapi yang aku rasain disini hampir semuanya enak enak berarti yang pernah aku rasain yang nggak enak itu cuma beberapa kemarin-kemarin oke segitu dulu gengs review snack persikian permicinan kali ini barangkali ada yang mau tip-tip just tip snack-snack India boleh lah kabar-kabar nggak apa sebelah nggak Indonesia ya see you in the next video dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati